Halo Assalamualaikum Wr Wb Halo Assalamualaikum Wr Wb Apa kabarnya teman-teman hari ini Semoga kabarnya baik ya Ini adalah hari Apa ya aku lupa Pokoknya hari ini sore-sore aku lagi mau ke pasar dulu Dan teman-teman sebelumnya mohon maaf Kalau voiceover aku Suaranya rada gak enak nih Karena akunya lagi radang Lagi musim radang ya Karena cuaca juga Nah ini aku tuh lagi di pasar Bogor Ini mau belanja dadakan banget Karena hari ini tuh sebenarnya Hari wedding anniversary-nya aku Sama suami yang keempat tahun Jadinya kita mau masak-masak aja di rumah Mau dinner ala-ala aja gitu ya Di rumah gak kemana-mana Tadinya gak ada niatan mau ke pasar sama sekali Karena aku tadinya pengen makan di luar Tapi karena suami aku badannya memang lagi kurang sehat Pas hari ini itu Jadinya yaudah kita memutuskan untuk makan di rumah aja Dan sekarang pas aku voiceover Aku ketularan suamiku Jadi agak radang gitu Alhamdulillahnya Rimbah gak kena-kena pentuin aja ya Biar pada sehat-sehat semuanya Amin Oke lanjut Ini tuh di pasar jambu 2 Tadi aku udah jelasin belum ya Aku mau beli ayam Sekalian aja aku mau stock untuk beberapa hari di rumah nanti Nah ini udah di bagian tempat-tempat ayam Aku mau beli sayap ayam setengah Sama aku juga mau beli ayam fillet setengah kilo Nah disini langsung aku juga minta di fillet-filletin sama si bapaknya Agak tipis-tipis Karena kalau aku yang fillet sendiri kadang suka gagal Aku juga belum food prep lagi nih Biasa kalau food prep tuh ya nunggu waktu yang tepat dulu Jadinya aku kalau belanja kayak gini cuma untuk beberapa hari aja Nah tadi Rimbah tuh di jalan tidur Sekarang dia udah bangun kalau udah sampe Pokoknya kalau udah di motor tuh dia pastinya tidur ya Karena kena angin kali ya enak Sepoy-sepoy Nah ini aku lagi diminta di fillet-filletin sama si bapaknya Harga ayam fillet setengah kilo di aku itu Rp25.000 Menurut teman-teman segitu mahal murah apa standar harganya Dan untuk harga sayapnya kalau gak salah Rp20.000an gitu ya setengah kilo Nah oke ini udah selesai Aku lanjut lagi jalan Mau cari apa ya kayak tempe tahu gitu Ini mah untuk aku di rumah sih untuk stok beberapa hari Biar nantinya gak ribu untuk nungguin tukang sayur lewat Ataupun aku gak usah ke tukang sayur Tadinya mau sekalian food prep aja untuk satu minggu Tapi karena aku belum catetin apa aja meal plannya Jadi aku belinya yang yaudahlah yang kulit di mata aja Paling untuk beberapa hari gitu teman-teman Soalnya kalau misalnya aku food prep untuk satu minggu Biasanya aku meal plan dulu biar gak asal beli barang yang gak dibutuhin gitu Maksudnya bahan makanannya Soalnya takutnya nanti gak kemasak Nah ini aku lagi beli tahu putih Isinya Rp10.000an harganya Rp8.000an Menurut aku sih agak mahal ya Karena di tempat pasar biasa aku tuh harganya cuma Rp5.000an aja Terus jalan lagi ke atas Disini tuh aku lagi nyari tukang tempe Untungnya sore ini lagi gak hujan Biasanya tuh sore itu kemarin-kemarin hujan terus gitu ya Biarpun hujannya gak gede-gede banget Tapi ya hujan lah Kalau kita jalan juga pasti kebasahan Jadi aku tuh tadi minta berangkat sama suami Abis luat asar agak cepet-cepetin aja Takutnya keburu mendung Tapi alhamdulillah ya gak kena hujan Nah ini aku beli tempe satu papan gitu Harganya Rp10.000an Menurut aku disini juga agak mahal Karena di tempat pasar biasa aku tuh bedanya Rp2.000an Rp8.000an ya Karena lumayan lah ya buat ibu-ibu mah Beda Rp2.000an juga Kayaknya perhitungan banget gitu Oke terus lanjut Ini aku mau ke Abang-abang sayur Oh aku mau beli cabai-cabaian dulu Karena aku bener-bener di rumah stok cabai tuh udah habis banget Jadinya aku mau beli cabainya yang sedikit aja sih Untuk sambelan suami aku gitu ya Aku cuma minta beli cabai rawit merah aja Rp5.000an Sama ini aku lagi pilih-pilihin kentang Buat makannya rimba Rimba tuh suka banget kalau dibikin ini Masih potato ya temen-temen Dia lahat banget makannya Jadi kalau misalnya dia bosan sama nasi Akunya bikinnya kentang gitu Selang-seling aja bikinnya Karena kan kentang juga karbohidrat ya Jadi bisa pengganti untuk nasi Oke udah selesai Ini aku bayar sama abangnya Kentangnya tuh gede-gede banget Terus udah gitu Rumah yang bagus-bagus Tidaknya aku belinya ambil dua aja Sekarang di tempat sayuran Di sayuran sini tuh ngeliatnya kayak seger gitu ya Kayak tempat oleh-oleh Kayak tempat oleh-oleh Di taman safari Rapih banget gitu Untuk penataannya Ini aku cuma beli wortel Sama buncis aja sedikit Udah gitu selesai Aku lanjut aja untuk mau pulang Karena sampai rumah Aku langsung mau masak Kan nanti malam pengen dinner ala-ala gitu Nah ini aku udah di rumah Jadi terus habis maghrib Aku langsung mau bikin brownies Ini brownies yang mau dipanggang aja Tapi pake airfryer Aku udah siapin satu telur Keju Sama pake brownies yang pondan ya Yang instan aja Nah untuk browniesnya itu Aku sebelumnya kan udah pernah bikin Tapi yang nutric cake ya Sekarang aku cobain yang pondan Ini satunya Satu bungkus aku semua masukin Terus aku tambahkan satu telur Udah gitu tambahkan Apa namanya Mantega cair sama air Empat sendok Pokoknya aku ikutin aja Tata cara pembuatannya Di belakang kemasan si brownies ini Nah udah semuanya disatuin kayak gini Terus kita aduk aja Sampai agak kalis gitu Ini aku salah sih Ngaduknya tuh pake garpu Harusnya pake Apa tuh yang Apa ya Wisher ya Apa sih Aduh Namanya aku lupa deh Pokoknya udah gitu Aku masukin lagi Kedalam loyang aluminium gini Ini sebelumnya loyang aluminiumnya Udah aku kasih mentega Biar gak tau nempel banget Terus ini aku agak susah ya Karena dia kayak Apa tebel banget gitu loh Temen lengket maksudnya Terlalu lengket gitu Jadinya aku masukinnya Ngerapihinnya agak Susah gitu Untuk ngebuat buletinnya Nah udah nih Udah agak rata Terus aku ratain lagi sedikit aja Dan di atasnya Aku tambahin keju Sebenernya ini keju buat bercantik aja sih Gak ngaruh ya Rasa keju itu gak biasa Apalagi kalau udah dipanggang gitu Ini aku masukin ke airfryer aja Di suhu 170 Untuk Di airfryernya itu 35 menit Jadi kita tunggu dulu aja Semoga Jadinya bagus ya Ini tuh aku sengaja bikin brownies Untuk kue Anadversary ceritanya ya Biar ada tambahan aja sih Jadi aku bikin yang Instant aja Terus lanjut ini Aku lagi goreng kentang Jadi kentang yang biasa gitu Aku lumuri pake Petepung maizena Terus ini aku udah rebus Kortel sama buncis juga tadi Karena kan aku mau bikin Steak ayam ala-ala gitu Steak ayam rumahan Dan ini Aku udah siapin Ini Aku Untuk ayam filetnya Dimasukin dulu ke tepung Udah gitu Dimasukin lagi ke telur Terus masukin lagi ke tepung Bolak-balik gitu aja deh Pokoknya nanti tinggal goreng deh Semua stepnya Aku lakuin sama Sampai si ayamnya habis Ini aku bikin Mau gorengnya tuh Empat ayam filet ya Lumayan agak gede-gede Dan banyak-banyak gitu Jadi dia cuman empat aja Karena yang makan kan Cuman aku sama suami Aku ya Aku pake tepung sasa Yang hot and spicy Temen-temen Karena enak pake tepung itu Udah gitu aku lanjut Bikin sausnya Untuk sausnya tuh Aku disini resepnya Ngikutin kayak Di tiktok aja Temen-temen yang simple Cuman pake bawang bombay Terus aku juga pake Saus tiram Saus tomat Sama Saus sambal biasa Udah gitu aja Terus tambahin tepung mazena Dan lanjut ini Aku goreng dulu Untuk ayam filet yang tadi Udah aku kasih tepung Sama telur Kita tunggu aja Sampai agak golden brown Terus tinggal dibalikin Dan ini udah jadi Temen-temen Stick ala rumahannya Alhamdulillah Sekarang aku lanjut Mau makan berdua Sama suami Sambil ngobrol-ngobrol Sambil cerita-cerita Dan kita sambil nonton TV Nah ini ada Lebihan ayam stick ayamnya Itu kita simpen dulu aja Nanti kalau mau tambah Tinggal ambil lagi Karena rimba udah tidur Jadi waktunya kita Untuk quality time Nah ini kita rapihin dulu aja Untuk mejanya Sebenernya tadinya pengennya sore sih Kita makan bareng sama rimba Tapi karena aku ke pasarnya Ke sorean Jadi kayaknya gak sempet Yaudah deh kita berdua aja Dan alhamdulillahnya Anniversary Pernikahan kita yang keempat tahun ini Sekarang udah ada rimba Tahun lalu masih berdua aja Karena tahun lalu aku tuh masih hamil Nah ini untuk browniesnya Tadi aku gak sempet Liatin ya temen-temen Pokoknya browniesnya tuh Alhamdulillahnya enak sih Dimakannya Biarpun tampilannya Bentuknya itu Tidak bagus banget gitu Tapi pasti makan enak Karena kan ini dipagang juga Mungkin kayaknya lebih enak Dikukus juga sih ya Nanti aku apa-apa Mau coba yang dikukus deh Karena kukusan aku tuh Kemarin Kekecilan Gak cukup Jadinya Yaudah aku pilihnya Di airfire aja Oke udah selesai Ini aku hidupin Lilin 2 aja Ini cuman buat Apa ya Hiasan aja sih ya Biar keliatan agak romantis Gitu Jadi ini aku hidupin Tapi ujung-ujungnya sama Ditiup-tiup juga ya Di Apa namanya Dimatiin juga untuk si lilinnya Alhamdulillah temen-temen Ini dia Makanan kita di malam Anniversary Jadi ada steak ayam Sama ada brownie Terus minumnya Pake sirup marjan melon Cukup itu aja Kita Ngerayainnya di rumah aja Sambil Nonton Netflix One Piece Sambil Ngobrol-ngobrol Sipir cerita Sekarang ini ada momen Ditunggu-tunggu Adalah Kita makan Sambil Nonton Dan sambil Ngobrol-ngobrol Sebenernya Diptoke Kayak gini tuh Enak banget ya Temen-temen Apalagi di rumah Biarpun setiap hari Kita memang di rumah Tapi kalo bikin Momen satu Yang kayak gini Itu kerasa banget Momennya Kerasa banget Berduanya Dan Romantis gitu Kayaknya temen-temen Doain ya Biar kita berdua tuh Kita sekeluarga Semua sehat-sehat Terukun Sekian Nama Wadah Warah Amin Temen-temen juga Semuanya sehat-sehat ya Oke Segini aja video aku kali ini Semoga video aku ada manfaatnya Sampai ketemu di video aku selanjutnya Assalamualaikum Bye-bye Bye-bye Night and day It rained the whole day Till on Sunday I'm waiting for a shining day Might be singing Might be murmur Might be love letters Even if the rain Might be with you Night and day It rained the whole day Till on Sunday I'm waiting for a shining day Trying touching radio channel Eating up the sweetest candy Waiting of the rainbow December I remember 24-7 I love you Can I feel now The rain is low Can I like the rainy day Everywhere I'm looking around I'm inverted By your happy Little smile I'll be here Waiting for you Hoping that this rain Is falling I say For you Good night Bye-bye